Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial penggunaan aplikasi ujian Muhammadiyah atau AUM yang akan digunakan pada saat penilaian akhir tahun di tahun pelajaran 2020-2021 Ada pun perangkat yang harus dipersiapkan bisa handphone atau smartphone atau laptop atau PC Yang kedua, browser yang digunakan sangat disarankan menggunakan Chrome Kemudian yang ketiga, pastikan koneksi stabil bisa menggunakan wifi atau bisa menggunakan paket data sesuai dengan provider masing-masing Dan dipastikan juga ada perangkat cadangan apabila perangkat utama yang digunakan mengalami kendala Kemudian yang selanjutnya, pastikan ananda semua sudah memiliki kartu ujian baik ujian simulasi atau ujian penilaian akhir tahun Kartu ujian tersebut berisi tentang data siswa seperti nama siswa, password, dan nomor peserta Password dan nomor peserta merupakan rangkaian nomor yang terdiri dari 7 digit angka yang sama Akan tetapi untuk password diakhiri dengan tanda bintang Password itu sendiri akan digunakan untuk login pada aplikasi ujian Muhammadiyah Sedangkan nomor peserta akan digunakan untuk login ke halaman soal setelah ananda memastikan identitas diri sudah benar Aplikasi ujian Muhammadiyah bisa diinstal di smartphone yang berbasis Android Dengan cara membuka browsernya atau Chrome Kemudian tuliskan alamat https.2.bit.ly Aum.apk Kemudian setelah muncul halaman download Silahkan di download Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai Setelah aplikasi terinstal silahkan dibuka aplikasi tersebut Aplikasi ujian Muhammadiyah bisa juga digunakan tanpa instalasi Baik itu menggunakan smartphone yang berbasis Android, iOS, PC ataupun laptop Caranya Buka browser yang anda punya Sangat disarankan menggunakan Chrome Kemudian masukkan alamat bit.ly Garis miring AUM LINK Kemudian tekan enter Setelah masuk, maka anda akan masuk ke dalam halaman login Setelah anda masuk ke dalam halaman login Maka anda diminta untuk memasukkan password Adapun password tersebut terdapat pada kartu ujian Yang terdiri dari 7 angka yang diakhiri dengan tanda bintang Setelah berhasil login Maka anda akan masuk ke dalam halaman dashboard Yang berisi tentang identitas siswa Dan yang perlu anda lakukan adalah Pastikan identitas anda sudah sesuai Kemudian Jika terdapat jadwal ujian Maka anda bisa mengklik Ujian yang sedang berlangsung Apabila terdapat kendala Sehingga halaman tidak bisa tampil Anda bisa mengklik kotak yang bertuliskan server 2 Atau server 3 Jika anda menggunakan smartphone Maka server 2 dan server 3 Akan berada di bagian bawah Sedangkan jika anda menggunakan PC atau laptop Maka akan berada di bagian sisi kanan atas Setelah memastikan identitas benar Dan ada ujian yang sedang berlangsung Maka anda akan masuk ke dalam halaman identitas ujian Atau kita sebut dengan halaman form Form ujian Setelah masuk ke dalam halaman form ujian Silakan anda memasukkan nomor peserta Yang terdapat pada kartu ujian Atau pada kotak hijau Di bagian atas identitas soal Yang ditunjukkan dengan panah berwarna hijau Kemudian masukkan nomor tersebut Ke dalam kolom yang tersedia Yang ditunjukkan dengan panah berwarna biru Setelah anda mengklik ujian yang sedang berlangsung Maka anda semua akan diminta Untuk memasukkan token Token tersebut akan diberikan oleh wali kelas masing-masing Di WA grupnya masing-masing Setelah token berhasil dimasukkan Yang harus dilakukan adalah Memilih sekolah Kelas Dan masukkan nama yang sesuai dengan Kartu ujian anda semua Kemudian yang ketiga Setelah soal muncul Pastikan soal tampil dengan sempurna Jika ada soal yang kurang lengkap Silakan klik reload Jika soal sudah dipastikan tampil secara keseluruhan Selama proses pengerjaan Pastikan anda mencatat beberapa kata dari soal Dan setiap jawaban dengan kalimatnya Hal tersebut dilakukan Sebagai langkah untuk mengantisipasi Jika terjadi gangguan sinyal Server down Atau permasalahan-permasalahan yang lain Sehingga anda harus mereload halaman soal Setelah semua jawaban terisi dan diakini sudah benar Silakan klik kirim Kemudian setelah semua proses selesai Silakan log out dari aplikasi ujian Muhammadiyah Semoga sukses dan berhasil Dalam mengerjakan soal-soal penilaian Akhir tahun dengan nilai yang maksimal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih